Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forstabilita adalah forum bersama alumni SMP2 Sangkerang Alumni ini tergabung dari beberapa lintas alumni yaitu dari tahun 1994 sampai tahun 2015 Alumni ini mempunyai program yaitu dibedaran sosial Atau membagikan suatu takjil kepada masyarakat Dengan tujuan adalah untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan lebih dekat lagi dengan masyarakat Untuk bulan sosial Ramadan ini kita akan bagikan di dua tempat Yang pertama adalah di Jalan Petaran atau di Tugu Adipura, Kota Tangerang Dan yang kedua adalah di Masjid Agung, Kota Tangerang Demikian untuk program di bulan sosial Ramadan ini yang akan kami laksanakan Terima kasih Dari Topek Kualidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya pemirsa ikutnya aku dan Irma Darma Masyid juga ada Iman Sebastian Ya karena hari ini kita lagi ada kegiatan di mana kegiatan hari ini kita berkaitan Di sosial, di sosial buat pengguna Jawa Tangerang Karena kan kegiatan ini kan kegiatan sudah lima tahun Dari lima tahun dulu dari Alam Bayang dulu Jawa Tengah Terus dari tiga tahun ini kita ke Jakarta Dan makanya jangan mentang-mentang lagi pandemi Corona Kita lagi semuanya susah Kegiatan ini berhenti jadi itu harus konsisten jalan terus ya Yang pasti kalau ketahuan kekebaikan pasti kita jalanin Pada intinya acara ini ya saya sangat senang ya Kita bersama para selebriti dan juga bolsa juta Kita bersama dengan berkolaborasi dalam langkah acara Kembagian takjil di bulan suci Ramadan Dan tahu saya ini sudah kelima ya Di tahun yang kelima Walaupun di masa pandemi ini Niat untuk bergerak bersama-sama Untuk berlomba-lomba mencari kebaikan itu tidak terhenti Walaupun di masa pandemi Justru di masa pandemi ini Membuktikan bahwa para selebriti Termasumnya Eko ini selalu Menikmati kita juga nih Hampir setiap tahun Mengadakan acara rutin seperti ini Berbagi dengan para masyarakat Dijelang Berbuka puasa 3.000 yang dibagi menjadi 3.000 lokasi Yang pertama di kota Nangerang sini Jadi setiap minggu tanggal 28 di kota Jakarta Farad Dan ada di kota Tasikmalaya Saya selalu komunikasi dengan Mas Eko ya Saya berundang di jauh Karena memang setiap ada acara event apa segala ya Saya selalu kadang dilibatkan Ya kadang saya dalam kapasitas sebagai orang tua atau kakak Sekarang menjadi kapasitas saya sebagai kedua umat Dan dapetan timur dan panglima Maka saya salah sekadar rutin di Indonesia Ya karena ini semua kegiatan yang positif Dan banyak kepentingannya buat masyarakat Kenapa tidak saya harus ikut handil Ikut partisipasi ya Bagaimana support dengan doa dan lain sebagainya Ya yang pasti tidak ada satupun manusia Yang bisa terhindar dari segala musibah pandem ini Jangankan orang-orang kecil seperti kita Bahkan orang-orang besar pun semua kena dampaknya Namun yang terpenting Kita ada kemauan Ada keinginan dengan niat hati yang baik Untuk bisa kembali bangkit Memperbaiki situasi secara bersama-sama Ya tentu dengan mematih segala protokol kesehatan Sehingga masa pandemi ini bisa terlewati Sehingga kondisi bisa kembali dengan normal dan semula Seperti sebelumnya Nah yang pasti kita tak harus berdoa Untuk bisa menjadikan ini satu renungan buat kita Banyak hal yang bisa kita penting di masa pandemi ini Ya tentu dengan menjaga kebersihan Selain artinya tetap menjaga silatur api itu Kita harus bertemu karena di masa pandemi ini kan Semua bisa melakukan dengan komunikasi biaya WA dan lain sebagainya Memang dari tahun pertama sama tahun ketiga itu kan acara pribadi dari saya Nah kebetulan dari tahun kemarin sama Pak Sayang itu di Jakarta Tahun Taha ya Pak ya Di Jakarta Tahun Taha ya Pak ya Dan tahun ini kita memang benar beda konsepnya Karena konsep ini juga bukan hanya acara sendiri Tetapi ada gabungan dari Forza Kuta Dan dengan ada komunitas yang ada di Taiwan dan Hongkong Jadi memang benar-benar konsepnya kita ngikutin aja Dalam arti kita secara bersama Tidak bisa memberikan rekom secara sepihak Tetapi kita kesepakatan bersama Dan apalagi dengan kondisi pandemi saat ini Sudah hampir lewat satu tahun lebih Ya kita selalu sabar aja Mendapatkan hikmah dibalik ini semuanya Karena kan kita juga global bukan kita sendiri Yang penting tetap kita ikuti protokol kesehatan Menggunakan PKM menjaga jarak Memakai masker dan mencukupi tangan Harapan ke depan Mudah-mudahan acara tahun depannya Kita diberikan panjang umur sehat Bisa menjalankan kembali Seperti saat ini ya Yang kita jalankan Mudah-mudahan lebih besar lagi Dari 35.000 gitu Dan nanti mungkin juga bisa Bukan hanya di tiga titik Bisa bahkan 5-7 titik lah Sepuluh titik bahkan Pasti kita akan mencoba ya Selama kita diberikan kesehatan Untuk panjang Kita akan melakukan rutin seperti ini lagi Pasti kalau bisa bertambah Seperti yang saya bilang Dari 5 titik bisa-bisa di 7-10 titik Yang tidak menutup kemungkinan Di masa pandemi yang makin hari ini Sudah mulai makin membaik lah ya Sudah mulai lancar Masyarakat sudah kembali Aktivitas dengan normal Ya bisa